Oke, udah ganti sekarang kita mau cobain seafoodnya. Nah gimana caranya saya bingung. Ini pakai tangan kayaknya ya? Nama makanan ini adalah? Apa ini? Apa ini? Malarindu. Malarindu. Makan ini pasti rindu. Makan ini pasti rindu. Masa? Oke, salah makan. Ini makannya bisa di sini mas. Gini udah kita lapisin pakai kertas higienis. Oke, kalau tidak dilapis nanti malaria. Malaria betul. Banyak eh. Oh pakai tangan. Ngambilnya gimana? Oh ini capit kepiting ya? Gede sekali ya. Ini ada ini mas. Saya ambil capitnya ya coba ya. Kan kalau kepiting itu katanya yang paling enak adalah capitnya. Capitnya. Capitnya sebesar ini gimana megangnya bro? Makanya kayaknya. Pakai tangan mas. Pakai tangan. Panas. Lu pakai gini ya? Gimana ini? Oke, ini anda lihat. Jadi nggak mau pakai sarung? Ya itu dia. Apinya masih nyala. Masih nyala. Iya. Jatuh deh, nggak apa deh. Ini segede tangan saya loh tuh liatin. Segede tangan saya tuh. Lebih panjang lagi banget. Tuh, ada gininya. Ini namanya kenapa aneh-ane sih mas? Karena ya memang biar diinget orang aja. Terus karena memang kita juga ngejarnya ke semua segmen. Jadi saya pinginnya yang namanya yang gampang diinget aja mas. Ya, mantap. Mantap. Kita nggak bisa pakai capit mas, nggak kuat. Sekali pukul. Kenapa? Kalau pakai capit nggak kuat gitu. Kenapa aku lihat dalamnya langsung. Bukan masalah gitu. Sekali pukul bukan cangkang ya. Daging-dagingnya ancur ke pukul gue. Ini bumbunya gimana? Jadi saya cocol bumbunya gitu? Iya dicocol aja. Pakai sendok bisa di. Nih ambil sendok ini ya. Nih, nih. Udah sendok nih. Oke. Di sini kita. Semuanya pada nelan ludah. Piting nih coba. Gue nungguin. Eh, nyebelin. Enggak. Yang lain pada ngeliatin soalnya. Atau penonton pada mangap aja. Tenang, tenang. Anda jangan mengira bahwa saya rakus. Atau saya ingin membuat Anda kepingin. Enggak. Ini pekerjaan. Hadirin sekalian. Ini pekerjaan ya. Sekali lagi. Ini kerjaan ya. Kadang dapat yang enak. Kadang nggak enak pun saya harus pura-pura enak. Itu namanya pekerjaan. Sekali lagi ya. Pekerjaan. Tapi kita nggak boleh ngejelekin orang. Ya. Bener nggak? Ini enak beneran nggak yang ini tadi? Nah ini. Yang tadi udah ya. Yang tadi enak beneran. Ini saya jujur ya ini ya. Skala 1 sampai 10 berapa mas? Kalau yang tadi 7 setengah dapat. Oh nggak 12. Enggak. Kan 1 sampai 10. Gimana? Orang gue disuruh bayar. Oh iya. Kalau kasih gue gratis bilang langsung. Gratis double. Oke. Hmm. Apaan? Gini. Wih panjang nih. Panjang. Kalau kepiting rasanya sama aja. Karena kepiting. Jadi yang membedakan disini adalah bumbu pedasnya. Iya. Kalau kepiting ya. Is kepiting gitu kan. Tapi bumbu pedasnya. Bumbu pedasnya beda. Rasanya beda. Dia. Dia. Dia gurih bumbu pedasnya. Kalau kepitingnya. Aku boleh cobain yang lain deh. Kepiting. Coba saya mau cobain bumbunya yang banyak tuh. Ini bumbunya kita kasih banyak. Masih ngebuh deh. Kenapa? Saya nanya dulu mas. Ya. Orang makan disana pakai nasi gak? Kita ada nasi ada kentang ada jagung. Tinggal dipilih mau yang mana. Tapi biasanya orang pakai nasi? Pakai nasi. Pakai nasi. Daging pun pakai nasi. Pakai nasi. Kita punya satu spesial. Oh iya orang Indonesia mie instan aja pakai nasi kok. Ya bener. Jadi ada butter rice. Kita punya menu butter rice yang memang spesial. Ini kalau pakai nasi enak banget. Karena apa? Rasa bumbunya gimana? Karena kalau tidak dipakai nasi bumbunya kerasa banget. Kalau buat saya asin jadinya. Tapi kalau pakai nasi dia di blend sama nasi pasti enak banget. Karena kental karinya. Karena kental karinya. Karena kental karinya. Jadi kalau anda makan disana pastikan pakai nasi dicampur jadi satu. Makan pakai tangan. Mantap tuh kayaknya untuk makan pakai tangan. Ini satu porsi ini 4,5 kilo seafood. Di dalamnya harganya 450 ribu ini mas. Oh. Jadi bisa buat rame-rame sekeluarga. Eh Nuk. Anda kan paling kecil. Masa anda gak nyobain? Kesian dong. Iya akhirnya. Ya Allah. Dan harus berbaik hati. Pertama kali. Dan sumpah. Jatuh, jatuh mas lagi mas. Gak apa-apa jatuh ada banyak. Cobain Nuk. Belum pernah kita dari tadi gak nyobain jagungnya. Gimana rasa jagung. Jagungnya sama. Belum tentu, belum tentu. Coba dulu. Cobain, cobain. Cobain. Ekspresi, ekspresi. Ekspresinya harus menikmati kayak vlogger-vlogger. Hahaha. Gitu. Iya. Wuh. 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 Nikmatnya kayak gimana? Gimana jagungnya gimana? Hmm. Ini jagung tersifut yang pernah saya buat. Oh iya 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 iya. Jagung tersifut yang pernah dimakan. Yang pernah dimakan. Enak gak? Biasa aja. Wah lu menjelekan. Jagungnya biasa aja. Oh pengen seafoodnya dia. Oh iya iya. Kasih seafoodnya. Tapi kan rasa kuahnya udah bisa dirasakan kan. Tuh silahkan. Terang. Hah? Wow. Ini makan sama kulitnya. Aduh serius ini. Oh kasih ini nya. Tuh kasih dagingnya. Daging. Ini dia. Beneran ini. Pertama kali. Diajak makan. Biasanya belum pernah. Saya ngecas-ngecas disitu mas. Billy udah gede biarin aja Billy. Masa pertumbuhan tuh perlu makanan yang bergizi. Bener. Billy gak boleh. Billy gak usah. Kalau batuk gak bisa beatbox. Kalau lu batuk gak apa-apa. Tadi sih gue kepanasan bu. Iya kan. Iya kan. Panas banget kan. Tapi kan harus profesional ya. Walaupun panas ya kan. Wah enak banget. Wah enak banget. Gimana gimana? Jelasin. Coba sama penonton. Buh profesional ingat. Enak. 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 Bibir anda melepuh ya. Bibir kenapa jadi kayak di filler begitu. Enak. Mantap. Silahkan kembali main piano lagi. Luar biasa. Tapi beneran enak lagi oke. So next nya bikin apa nih next nya bikin apa. Kan udah seafood udah brisket. Nah next nya sih kita rencananya mau ekspansi aja ke daerah-daerah. Mungkin di Jogja, Surabaya udah ada banyak permintaan juga. Jadi rencananya itu. Ke Bandung yang dalam waktu dekat akan kita buka juga. Oke jadi. Nah sekarang udah ada di Bogor. Udah ada di Bogor. Nah Bogor udah ada. Gitu. Namanya adalah bara grills. Dan eating lobster. Dan bara seafood. Ada yang tiga. Barra grills. Meeting lobster. Meeting lobster. Meeting lobster. Meeting lobster berarti lobster tuh ya. Iya. Ada lobster nya. Oke baik. Sukses terus. Sukses terus. Sukses terus. Luar biasa. Thank you. Oke ini memang. Enak. Worth it di coba. Worth it. Kalau kalian makan tadi saya bilang. Dicampur nasi panas. Makan pake tangan. Rame-rame Bo. Mantap. Kenapa? Mas. 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 Ini. Ini lagi. Abis tuh. Cari-cari keributan. Enak. Dizin aja. Samurai Mas. Ya dimakan aja. Oh ini udah dimakan. Ini tajam beneran loh. Enggak. Enggak. Enggak bahaya buat lidah bibir. Enggak. Enggak tajam. Enggak tajam. Enggak tajam. Coba ditusuk. Enggak tajam. Enggak tajam. Enggak udah nanti aja dijelasin. Ini sate yang penting. Tapi kita mau lalu. Kenapa? Karena namanya adalah sate samurai. Dan beda rasanya katanya. Selain satu ini jangan mana-mana. Tetap di hitam. Enggak tajam.